Gubernur Bali Wayan Koster hadiri Soft Launching Web Pasar Sebali yang digelar di Kebun Raya Bali Bedugul, Tabana. Program digitalisasi pembayaran kawasan wisata dan Soft Launching Web Pasar Sebali menyambut tatanan era baru ini adalah bentuk inovasi untuk pedagang pasar agar tetap dapat berjualan di tengah pandemi COVID-19. Konsumen tidak perlu bertatap buka dengan para pedagang sehingga menghindari kontak langsung dan menekan jumlah kasus COVID-19 di lingkungan pasar. Konsumen hanya perlu membuka website pasar sebali yang tergabung dalam pasar.id dan langsung terhubung dengan pasar terdekat serta para penjual. Berbagai kebutuhan seperti sembako, sayuran, daging, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dapat dibeli melalui website ini. COVID-19 ini kan dengan menerapkan yang namanya physical distancing. Nah kemudian bagaimana kaitannya dengan pasar? Pasar ini kan sesuatu yang sulit kita kendalikan ya. Di sana bertemu antara penjual dan pembeli. Kalau menerapkan physical distancing secara fisik di pasar mungkin ini menjadi tantangan tersendiri. Nah kami dari BRI hadir dengan layanan digital. Jadi pasar ini kita lakukan digitalisasi dengan cara apa? Membuat web pasar. Jadi pedagang-pedagang yang ada di pasar kita kelompokkan di web pasar tersebut. Nah kemudian bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya adalah dengan masuk ke website-nya pasar.id. Gebedur Bali Wayan Koster sangat mengapresiasi program ini. Sehingga seluruh masyarakat dapat membangun kembali perekonomian dan pariwisata Bali. Kecil dan menangah di Provinsi Bali khususnya dalam menghadapi pandemi ini. Agar pemulihan ekonomi di Bali secara bertahap ini ke depan bisa kita perbaiki. Kita dorong menjadi lebih maju. Karena sejak munculnya pandemi ini tujuh bulan lalu telah berdampak sangat serius bagi usaha perekonomian kita di Bali. Pariwisata dan perekonomian lainnya. 141 pasar yang tersebar di seluruh kabupaten kota Sebali bisa diakses oleh masyarakat melalui website pasar Sebali ini. Lebih dari 1.700 UMKM telah bergabung dalam program ini dan ditargetkan ada sebanyak 200 lebih UMKM sampai akhir tahun 2020. Dewi Nitya, Sang Putu Ariase, Kompas Dewata